ternyata dalamnya luas ya temen-temen ada pos kaki ya semacam tos terbaik lucu lho kamu sayang ganteng nyesai malu mas stefan masih bingung pilih-pilih ya temen-temen ya dari tadi muter 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 terus pokoknya mama stefan mau menanam lombok ya temen-temen ya cabe assalamualaikum welcome back to cerita riski halo temen-temen apa kabar gimana keadaan kalian semoga dimanapun kalian berada kalian dalam keadaan sehat selalu ya temen-temen ya nah temen-temen ini aku sama mas stefan mau pergi ke mall ya temen-temen ya mall bukan mall yang kemarin ya kalau kalian lihat video kita sebelumnya kita pergi ke mall bukan ke mall itu tapi mall yang deket rumah ya temen-temen ya sambil jalan aja saya jalan mall yang deket rumah jadi cuman beberapa menit aja jalan ini kita mau kesana karena kita mau beli ini ya temen-temen ya mas stefan kepingin beli printer kayak gitu nah awalnya itu kenapa kok mas stefan pengen beli printer jadi karena ini ya temen-temen eh besok itu kita ke imigrasi untuk urus residen permitku nah ternyata kan harus ada dokumen yang di fotocopy kayak gitu sebentar mau nyebrang dulu temen-temen nah ternyata ada dokumen yang di fotocopy sebenernya kita bisa aja apa kayak print gitu di print di aduh kaget aku ada anjing soalnya anjingnya dilepas harus harus ada yang di fotocopy sebenernya ada tempat fotocopy deket rumah cuman mas stefan eh mas stefan itu paling ini temen-temen ya pokoknya paling hati-hati kalau masalah dokumen kayak gitu ya jadi dia itu kalau misalkan dokumen fotocopy atau apa di luar itu dia tuh takut dokumennya itu disalahgunakan disalahgunakan apalagi itu kayak dokumen yang kayak private ya semacam kayak KTP paspor terus terus ID cardnya mas stefan enggak gitu mas stefan takut kalau disalahgunakan jadi mas stefan hari ini tiba-tiba bangun pagi itu aja aku untuk cari printer bukan printer yang mahal-mahal ya temen-temen ya pokoknya bisa buat ngeprint gitu aja makanya ini kita sekarang pergi ke mall sekarang ini jam 10 pagi mallnya sudah buka ya temen-temen ya Oke ini kita jalan ini kayak perumahan di Romania seperti ini ya temen-temen ya ini ada pohon apel temen-temen berbuah tapi masih kecil-kecil di sini ada lapangan bas-e bas sepak bola sini ya sayang ya ini kita lewat kayak gang pintas gitu ya temen-temen ya soalnya mallnya deket aja ini disini sudah pernah nah kesitu sama mama pas waktu mama belikan aku baju jadi aku sudah tahu nah temen-temen ini sudah deket ya mallnya ya deket banget ini namanya Julius Mall kata mas stefan nah disana pintu masuknya Oh ini kata mas stefan kita pergi ke Altex Altex itu kayak toko elektronik gitu gitu temen-temen ya Nah ini ya isis Altex Hadi Altex nah ini ya temen-temen ya toko elektroniknya Altex Altex namanya mungkin kalau di Indonesia kayak Hartono gitu ya tapi ini lebih kecil kita cari printernya nah disini ada printer oke ayo kita langsung cari dimanakah printernya nah ini macam-macam harganya ya temen-temen ya ini merk Canon mas stefan masih pilih-pilih ya temen-temen ya dari tadi muter 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 terus pokoknya ini nah sepertinya mas stefan pilih yang sepertinya mas stefan pilih yang berat ini ya temen-temen ya Epson harganya berapa sayang sepuluh untuk Oh 700 itu sekitar berapa ya 2.400.000 400.000 ya tadi awalnya mas stefan pilih yang lebih murah sih sejuta nggak tahu gara-gara pak salesman nya tadi tiba-tiba malah milih yang ini ini kayak gini that's a long term investment katanya mas stefan untuk jangka panjang investasi gitu oke kita mau bayar dulu ini mas stefan bayar ya temen-temen ya oke temen-temen ini mas stefan sudah dapat printernya sekarang kita balik ke rumah ya temen-temen ya mas stefan happy sudah dapat printernya ya gara-gara ini temen-temen apa mas stefan takut sama kalau dokumen-dokumen itu kesebar disalah gunakan jadi sampai belak-belain pengen beli apa printer ya untuk copy-copy dokumen kayak gitu ya akhirnya bisa meng copy dokumen sendiri di rumah ya temen-temen ya soalnya hari ini kita harus sudah copy semua dokumen untuk residen permitku dan besok dibawa ke imigrasi ya a few moments later nah temen-temen ini tadi kita sudah taruh printernya di rumah ya temen-temen ya terus ini kita langsung keluar lagi belanja pot ya temen-temen ya pot untuk tanaman itu with the soil honey jadi kita mau beli pot sama tanahnya ya temen-temen ya jadi ini aku sama mas stefan mau menanam lombok ya temen-temen ya cabai soalnya mas stefan itu tahu aku suka pedas dan di kota yas ini tuh nggak ada orang yang jual cabai kecil itu nggak ada temen-temen ya kayak gitu jadi kita bisanya beli itu di ibukota di bukares kayak gitu di toko asia yang itu tuh mahal ya temen-temen ya jadi maksudnya kalau jaga-jaga aja kehabisan bisa metik sendiri di nanam sendiri maksudnya bisa metik sendiri ya temen-temen ya makanya ini aku sama mas stefan mau coba nanam cabai apakah bisa tumbuh atau enggak ya temen-temen ya nanti cabainya kita beli online ya untuk cabainya ya jadi jadi untuk cabainya itu mas stefan beli online tapi tanah sama potnya kita beli di sini deket aja temen-temen ya kayak aduh capek aku soalnya tuh nggak kebiasaan jalan temen-temen kan di Surabaya itu dirumah di Indonesia itu mager naik motor kayak gitu not many hills in Surabaya ya terus di sini tuh jalannya tuh lumayan kayak naik turun naik turun kayak gitu kalau di rumahku sana kan jalannya datar ya kayak gitu tapi nggak papa positifnya itu sehat ya temen-temen ya soalnya aku kalau di rumah itu jarang banget bergerak ya temen-temen ya kita mager terus di kamar nah ini kita sudah sampai di toko potnya ya temen-temen ya di util shop ini katanya mas stefan semacam toserba gitu ya temen-temen ya kita masuk ini pertama kali temen-temen aku masuk ke sini ternyata dalamnya luas ya temen-temen ada kos kaki ini ya semacam toserba dan di sini ada peralatan masak aku tuh paling gemes kalau lihat peralatan masak seperti ini temen-temen ini ada telenang gimana sayang potnya ya ini semacam toserba temen-temen ini untuk baking lengkap ternyata di sini ya namanya toserba di sini jual handuk-handuk juga spray terus nggak ada sayang ada oh ada di sini katanya mas stefan ini ya ini kita beli yang panjang gitu ya sayang ya panjang definitely like this iya kayak gini ini cukup i think one one of this this one is too big terlalu panjang itu ini aja kayaknya cukup sayang ini cukup right also we don't know the chili will grow or not i had before like i told you and can be like like this in the chili you can have one here one here ini kita beli seginian ya temen-temen kalau aku sih masih ragu cabai bisa tumbuh nggak di sini i think you can detach this this is for water dripping detachable probably untuk airnya yang ini loh sayang kalau kita sirang airnya di bawah situ biar nggak busuk akarnya ya oke beli satu which one do you like maybe you like this one no no this one because natural color i like it aku lebih suka warna-warna yang natural ya temen-temen oke ya ambil ini ya satu ya ini aku juga beli ini ya temen-temen ya untuk mandi karena di rumah nggak ada ada punya nenek jadi ini aku beli buat aku sendiri taruh sini sayang ini harganya berapa ya nggak tahu berapa itu 10 L oke ini aku juga sekalian mau beli sikat temen-temen ya sikat ini kayaknya ini kayaknya yang lembut aja yang soft one more soft i think this one soft ini kayaknya sayang soft ini kayaknya sayang ini sama ya sama sama bentar oke temen-temen ini ini kayaknya setelah milih-milih mana yang lembut aku beli yang ini soalnya ini buat pakaian dalam temen-temen iya ini ya udah beli ini sayang i think this one and this this one yeah this both for for close iya ini soalnya lembut nggak terlalu kasar udah ini aja kayaknya sayang berapa harganya ini 12 nih sekitar sekitar 40 ribu ya temen-temen ya nah temen-temen ini kita sudah selesai beli potnya sudah beli sikat juga tadi sekarang ini kita mampir dulu ke toko untuk beli lemon ya temen-temen ya selesai ini kain one smart one smart nah eh one smart eh so cute lucu loh kamu sayang ganteng you say malu nah ini kita beli lemon dulu untuk nenek ini ini kita ketemu mama ya temen-temen di sini ya mama sebenernya nggak kepengen kesini cuman karena lihat kita jadinya masuk nah ternyata ya 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 ini kita juga sekalian beli pisang ya teman-teman ya dua ya saya nambahin aja udah mumpung murah soalnya ini berapa empat le itu sekitar 20 sekitar 15.000 ya teman-teman hello hi mama where my mother go mama come on me hi good ah want to go through here ya teman-teman ini tuh jadi mama rawat anak ini ya teman-teman ya nama anaknya ini namanya mihai 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 ini pinter sekali teman-teman enggak takutan lagi ya sayang ya hemi Hai ini kita mampir beli keju dulu untuk nenek ya temen-temen nah ini ya teman-teman ya produk keju disini banyak sekali ini keju kesukaan yang nenek Nah itu tadi ya temen-temen ya kita kita ketemu sama mamanya Mas Stefan jadi mamanya Mas Stefan masih aktif bekerja ya teman-teman ya sebelumnya itu bekerja di kayak kayak perawat gitu ya mamanya Mas Stefan terus resign terus habis gitu sekarang ini rawat anak kayak gitu ya teman-teman ya kayak gitu Jadi ini aja anak tadi yang namanya Miha itu umur dua tahun jalan-jalan di taman ini temen-temen ya makanya kita harus dadat ke mama soalnya Mama lagi rawat anaknya di taman itu tadi sekarang ini kita mau beli tanah ya teman-teman ya soil untuk tanam ini cabe gitu jadi kita beli ini ya teman-teman ya beli raspberry di sini banyak sekali dijual buah-buahan yang buah tropis cuman pisang ini anggur juga ada di Indonesia tapi Mas Stefan pengen beliin aku ini raspberry ini segini sekitar berapa ya sekitar Rp80.000 ya teman-teman setengah kilo itu di sebelah sana sayuran ini Mas Stefan tahu aku suka buah ini makanya beli nah untuk beli tanahnya itu di depan sana ya teman-teman kita harus diberang dulu itu di depan di situ tuh banyak sekali orang jual bunga nah disini ya teman-teman banyak orang jual bunga katanya Nenek beli tanahnya tuh di orang jual bunga di sini ya teman-teman ya tanahnya disitu coba kita tanya di tempat lain disini mungkin iya sepertinya nggak ada kayaknya di Lidl sayangnya next time we can buy atau disana coba tanya sebelah situ ada Oh ya ada teman-teman Alhamdulillah nggak harus ke Lidl ini dia disini bunganya bagus-bagus terus teman-teman tuh jadi orang Romania ini biasanya selalu beli bunga untuk ditaruh di rumah ya teman-teman tuh ya sepanjang sana itu bunga semua mereka terbiasa beli bunga terus ditaruh di fast kayak gini taruh di rumah jadi bunga hidup ya terus telah kering mereka beli lagi seperti itu ini ada anggrek nah ini tanahnya kayak gini 5 liter terus aku mau tunjukkan ini teman-teman bunga bagus banget ya nah kita beli satu berapa sayang 10 le jadi 35.000 ya teman-teman segini Oke kita pulang a few moments later nah teman-teman ini aku sudah ada di rumah ya dan tadi Mas Tevan sudah aku suruh makan duluan soalnya ada sisa makanan kemarin soalnya Mas Tevan juga harus buru-buru kerja ya teman-teman ya makanya aku suruh makan duluan cuman aku nggak selera makanan yang kemarin itu ya teman-teman ya aku pengen yang pedas-pedas soalnya aku bawa teri dari Indonesia sekarang ini aku mau masak terong teri ya teman-teman ya kebetulan juga ada cabe masih an aku pengen pokoknya pengen yang pedas-pedas makanan Indonesia teman-teman ya makanya aku tadi nggak makan makanan Romania sekarang aku pengen makan masakan Indonesia ya teman-teman ya Oke ini aku masak dulu ya nah ini bahan-bahannya adalah terong satu ini terongnya besar ya teman-teman ya terus cabai rawi terus bawang putih terus ini ada bawang merah yang besar terus ini yang bikin sedap adalah teri ini terinya aku bawa dari Indonesia ya teman-teman ya aku nyesel kemarin bawa cuman sedikit bawang merah apa cabainya aku juga nyesel bawa sedikit soalnya ini sudah cabe terakhir yang aku bawa dari Indonesia begitu ya disini cabe dan teri kayak harta karun buatku ya teman-teman ya Oke langsung kita masak ya teman-teman ini aku potong kotak-kotak ini aku pasang ya teman-teman ya aku putus-koh ini aku pasangnerin ini aku pasangnya ini aku kasih epない ini aku ya aku tak 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 selamat menikmati 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 padahal nikmatan pakai tangan gini ya apalagi kalau sambelan rasanya sampai kapanpun aku gak bisa teman-teman move on dari makanan Indonesia pokoknya makanan Indonesia the best oke teman-teman ini aku mau lanjutin makannya ya biar aku fokus lebih nikmat kalau fokus makan ya makasih buat kalian yang udah nonton videoku sama stefan hari ini ya teman-teman ya jangan lupa untuk kalian untuk subscribe like dan share video kita dadah sampai jumpa terima kasih ya selamat menikmati